Pada persoalan kali ini, kita akan mencari penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min 5x min 4 per x plus 3 lebih besar dari 1. Untuk menyelesaikannya, saya akan mencari batas-batas x pembuat 0, kemudian akan melakukan pengujian untuk mencari zona pembuat negatif dan zona pembuat positifnya. Dengan terlebih dahulu, saya akan menjadikan ruas sebelah kanan menjadi 0, yaitu dengan memindahkan plus 1 ke ruas sebelah kiri, di mana di ruas sebelah kiri terdapat x kuadrat min 5x min 4 per x plus 3, dan kemudian terdapat min 1, di mana min 1 adalah x plus 3 per x plus 3, jika kita samakan penyebutnya menjadi x plus 3. Lebih besar dari 0. Langkah berikutnya adalah saya akan mengoperasikan pengurangan pada bagian pembilangnya, sehingga x kuadrat min 5x min 4 dikurangi x plus 3 hasilnya adalah x kuadrat min 6x min 7. Lebih besar dari 0. x kuadrat min 6x min 7 dapat diubah menjadi x plus 1 dikali x min 7. Sedangkan pada bagian penyebutnya tetap ada x plus 3, lebih besar dari 0. Dari sini kita dapati x membuat 0-nya adalah x sama dengan min 1, x sama dengan 7, dan x sama dengan min 3. Berikutnya saya akan mengilustrasikan suatu garis bilangan, kemudian terdapat x sama dengan min 3, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 7. Yang masing-masing saya gambar menggunakan bulatan kosong, menandakan pembuat 0 tersebut tidak akan masuk ke dalam solusinya, karena pertidaksamaannya adalah lebih besar dari, tidak mengandung sama dengan. Jadi, x yang membuat hasilnya 0 tidak akan masuk ke dalam solusi. Langkah berikutnya saya akan melakukan pemujian dengan x sama dengan 0 yang mewakili zona antara min 1 dan 7. Jika x-nya sama dengan 0, maka x plus 1 hasilnya adalah 1, kemudian x min 7 hasilnya adalah min 7, dan x plus 3 hasilnya adalah min 7 per 3. Dan itu adalah lebih kecil dari 0, yaitu negatif. Oleh karena itu, zona yang diwakili x sama dengan 0 adalah zona pembuat negatif. Dan setiap kita melewati batas x di sini, akan berubah lambangnya karena masing-masing batasnya kita dapatkan dari faktor berpangkat ganjil. Jadi di sini ada positif, terus di sini ada positif, dan di ujung di sini ada negatif lagi. Sedangkan yang saya minta adalah yang lebih besar dari 0, yaitu yang positif. Jadi areanya adalah area yang positif. Jika saya tulis dalam bentuk L lain, hasilnya adalah simpunan penyelesaiannya sama dengan x untuk x lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari min 1, atau x lebih besar dari 7. Itu adalah hasilnya, yaitu yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya.